Kira-kira Jeffrey mengajak Novia kabur kemana ya? Dan Arjuna pastinya tidak akan membiarkan Jeffrey mengungkap kebenaran dan membiarkan Jeffrey dan Novia ini kabur. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini Rabu 17 Mei 2023. Waduh, belum satu hari menikah. Cobaan Novia dan Jeffrey luar biasa besarnya nih guys. Belum juga malam pertama ya hubungan Jeffrey dan Novia sudah agak renggang karena Jonathan berhasil menyelinap masuk ke pesta pernikahan Jeffrey dan Novia dan bisa mendekat kepada Jeffrey dan Novia. Kemudian dia juga berusaha mengungkap kalau pilihan Novia untuk menikah dengan Jeffrey itu adalah pilihan yang salah. Hal ini membuat Novia benar-benar bingung. Dia merasa aneh dan merasa ada sesuatu hal yang sangat amat penting yang ditutupi oleh keluarga Wardana. Bahkan di saat Jonathan ingin mengatakan dan membongkar tentang Jeffrey kepada Novia, mulutnya dibungkam oleh bodyguard dan Pak Arjuna pun juga langsung berteriak Dimas karena dia ingin Dimas sesegera mungkin mengamankan Jonathan. Wah luar biasa sekali nih ya tadi malam padahal kita pengen banget melihat kebahagiaan Jeffrey dan Novia nih tapi takdirnya berbeda banget ya guys dengan apa yang kita inginkan. Ya seenggaknya Novia dan Jeffrey sudah menikah ya tapi kenapa sih harus di hari H pernikahan mereka cobaan pernikahan itu langsung datang. Sebenernya terlihat sekali sih ya dari raut wajah Mama Astrid dan Jeffrey. Kalau menurut mereka rencana Pak Arjuna ini sudah sangat keterlaluan dan akan semakin sulit untuk ditutupi karena lambat laun semuanya juga akan mengetahui siapa Arjuna Wardana dan siapa Jeffrey itu sebenernya. Dan apa kesalahan Arjuna dan Jeffrey kepada Novia. Dan sebenernya keinginan Jeffrey untuk langsung ngomong sama Novia itu udah bener banget nih. Tapi ya mau gimana lagi ya guys keegoisan Pak Arjuna akan mengalahkan semuanya. Jika Pak Arjuna ingin sesuatu tentu dia akan melakukan segala macam cara agar bisa mendapatkan itu. Dan sekarang yang dia inginkan adalah Jeffrey tutup mulut hingga selamanya dan Novia tidak boleh mengetahui tentang kejadian 19 tahun yang lalu itu. Kalaupun nanti semua orang sudah menyudutkan Jeffrey dan menyalahkan Jeffrey serta keluarga Arjuna Wardana. Karena tentu Arjuna tetap akan memaksakan kehendak agar Novia bisa percaya padanya. Makanya nih Novia ini dijadikan sebagai menantu karena keinginan Pak Arjuna ini harus sangat terrealisasi. Dia sangat tidak ingin Novia mengetahui kalau Jeffrey lah orang yang membuat ayahnya meninggal dunia. Dan dia tetap akan memutarbalikan fakta. Dia tetap akan bersih keras untuk mengatakan kalau Samsul lah orang yang membuat ayah Novia meninggal dunia itu. Namun di sisi lain keinginan Jeffrey ini sangat berbanding terbalik dengan keinginan Arjuna Wardana. Karena dia sangat amat ingin untuk jujur sama Novia. Sekarang pun Novia kan sudah jadi istrinya Jeffrey nih. Semoga saja Novia bisa patuh sama Jeffrey dan ikut dengan alur yang Jeffrey inginkan. Dan semoga saja nanti Jeffrey bisa menjelaskan Novia dan tidak menyakiti hati Novia. Ya kalau menyakiti hati Novia sih kayaknya bakalan sakit banget ya guys hati Novia jika Jeffrey jujur. Tapi setidaknya harusnya Jeffrey harus menceritakan kronologi yang sebenar-benarnya nih dari tahun 2004 itu hingga sekarang. Dan semoga saja nanti Novia bisa mengerti nih dengan keadaan Jeffrey saat itu. Di episode kemarin kita melihat ya kalau Jeffrey ini sangat ingin mengajak Novia ngobrol berdua. Agar dia tidak diganggu lagi oleh Arjuna Wardana. Karena setiap dia ingin jujur tentang kejadian 19 tahun yang lalu itu kepada Novia. Selalu aja ada Pak Arjuna Wardana yang tiba-tiba muncul dan memotong pembicaraan mereka. Karena apa? Ya karena Pak Arjuna Wardana ini gak mau Novia tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Jadi musuh sebenarnya Arjuna Wardana itu ya Jeffrey Wardana nih guys. Bukan Pak Samsul, Miranti, ataupun Jonathan. Tapi Mimin juga gak bisa membenarkan perlakuan dari Miranti, Pak Samsul, dan Jonathan ini. Karena sekarang itu Mimin rasa Jeffrey dihadang oleh dua sisi nih. Dari sisi papanya sendiri yaitu Pak Arjuna kemudian dari sisi keluarga Pak Samsul. Yang gak tahu sama sekali apa yang sudah Jeffrey lakukan selama 19 tahun ini pada Novia. Jadi semua orang ini tampaknya menyalahkan Jeffrey nih guys dan menjadikan Jeffrey korban yang sesungguhnya. Dan pastinya akan selalu menyudutkan Jeffrey. Jadi ya mau tidak mau, Jeffrey ini harus berhasil berkata yang sejujurnya kepada Novia agar tidak ada kesalahpahaman diantara Novia dan Jeffrey setelah ini. Dan tentu ini menyangkut tentang pernikahan Jeffrey dan Novia. Kalau nanti Novia tidak mempercayai Jeffrey, tentu hubungan pernikahan mereka akan secepat hubungan pernikahan Novia dan Hakim dulu. Tidak sampai beberapa bulan ternyata Novia harus kembali bercerai dan menjanda kedua kalinya. Nah tentu itu semua sangat tidak diinginkan oleh Novia. Jadi Mimin mohon juga nih ya kepada Novia. Semoga saja Novia ini bisa mengerti sama Jeffrey. Walaupun hatinya akan sakit tapi semoga saja Novia bisa menyusun kembali teka-teki yang dia bikin sendiri di kepalanya. Karena pastinya akan banyak sekali kebingungan yang akan melanda Novia setelah ini. Dan sebenarnya Mimin menyayangkan banget nih sikap Jonathan yang membuat acara pernikahan Jeffrey dan Novia ini hancur sehancur-hancurnya di episode kemarin. Padahal kita sangat amat berharap ya kalau pernikahannya pestanya akan berjalan dengan lancar. Tapi inilah takdir guys. Inilah alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih ini. Kita harus menghargai juga ya bagaimana bu penulisnya membuat alur sedetail ini. Dan menurut kalian nanti apakah Jeffrey berhasil membawa kabur Novia dan akan mengatakan yang sejujur-jujurnya kepada Novia. Karena Mimin juga curiga nih di awal episode kemarin Pak Arjuna tampak menelpon seseorang. Nah siapa nih yang dia telpon? Apakah dia akan kembali menghambat Jeffrey untuk jujur sama Novia? Karena tentu ya guys dengan perjuangan Arjuna selama ini menyusun strategi dan sudah menggelontorkan uang yang luar biasa banyaknya juga untuk menutupi semuanya. Kalau Jeffrey lah yang mengungkap itu kepada Novia tentu Arjuna Wardana ini akan kesal-kesal-kesalnya dan akan marah semarah-marahnya. Jadi dia pastinya akan melakukan segala macam cara untuk menutup mulutnya Jeffrey dan menutup telinganya Novia. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan Sinetron Tagdir Cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.